Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi kali ini kita akan mengimport nama akun ke dalam akurat berikut ini adalah langkahnya sebelum mengimport akun kita buat nama perusahaan dulu kita buat data baru saya akan menggunakan soal yang sama dengan abadi motor untuk mengimport nama akun kita harus mengetik terlebih dahulu di dalam miss crosshop excel seperti ini saya sudah mengetik di excel nah ini yang akan kita import ke dalam akurat oke kita masuk oke kita lanjut kita menggunakan persiapan mahir lalu kita buat mata uangnya oke sekarang ke nama perusahaan soalnya kita akan input nama perusahaannya kita lihat kita lihat dina raca saldo awal adalah tanggal 30 November 2020 ini adalah 2020 tahun berikut kita akan meng-input transaksi bulan 12 ini ada informasi pajak perusahaan kita tinggal ikutin yang ada disini nah tinggal kita isi aja oke bisa seperti ini ini nomor KLU nya kita pindahkan aja ke sini ini jenisnya adalah perdagangan dan elektronik oke kita tinggal salin aja disini kode kayak uspt kodenya yang ini ini kodenya KLU untuk npwp ini ada npwp nya tinggal di copy paste saja ke sini tinggal disalin pkp nya juga jadi datanya sudah ada disini tinggal nyalin aja kalau udah tinggal kita lanjut nah di lanjut ini kita kan mau import nih nama akun jadi kita akan import akun disini kita hapus semua dulu yang ada disini kecuali kecuali letter earning kita tinggal di okkan aja oke kalau udah kita klik disini untuk import berkas lalu kita buka file kita yang gambar folder ini nah kita pilih di excel nah disini saya simpan ini dia nama akun lalu klik ambil data nah data kita sudah terpindahkan disini nah kita lihat lalu ini kan ada nomor akun nama akun ini kita hapus judul ini kita hapus ya kita hapus nah jadi tinggal nomor akun nama akun tipe akun dan kupiahnya oke sekarang kita ke kolom data sumber dari sini nomor akun mau kita pasangkan dengan apa nih nomor akun itu kita pasangkan dengan nomor akun lalu nama akun kita pasangkan dengan nama akun nah seperti ini tipe akun kita pasangkan dengan tipe akun nah disini kita buat bank tipenya apa harusnya disini pilihannya ini dia kas atau bank account receivable berarti akun pihutang nah seperti ini ini kan tipe yang kita buat nah sekarang yang ada di accurate kalau inventory berarti persediaan kalau older current asset tipenya adalah aktifa lancar lainnya fixed asset itu aktifa tetap nah kita pilih yang kita buat tadi di excel tadi kita pilih akumulasi kita pilih akumulasi account payable tipenya kita buat disini pilihannya ada hutang dagang akun hutang kita lihat akun hutang oke lalu order liability itu adalah hutang lancar lainnya jadi account payable itu bahasa indonesia akun hutang berarti akun hutang nah oke ini kan akun perishable akun hutang long term itu adalah akun hutang jangka panjang ya kita lihat hutang jangka panjang oke equity itu pasangannya adalah ekuitas kita cari pelan-pelan ini dia revenue itu adalah pendapatan ini tipenya lalu cost of sell nya adalah harga pokok penjualan expand jadi kita pasangkan ya dari data sumber ke definisi yang ada di akurat nya kita pilih expand kita pilih beban order revenue adalah pendapatan lain-lain order expand itu adalah untuk beban lain-lain nah kalau udah semua kita pilih tipe ini definisinya nah beban lain-lain oke kita klik oke oke udah mata uangnya mata uang mata uangnya adalah IDR oke kita harus pilih mata uang mata uang pilihannya apa IDR oke lalu ini saldo awal kalau udah coba kita import datanya oke ini dia data 40 data terimport oke sudah kita import semua akun kita demikian video kita kali ini yaitu mengimport nama akun di dalam akurat terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton